KTH-nya cepat banget Apakah sholatnya sah atau tidak Dia dalam gerakan-gerakannya Mesti Tumak Ninah tidak? Tumak Ninah itu Seperti yang sering saya jelaskan Adalah kembalinya posisi pada Kembalinya tulang pada posisinya Misalnya ketika berdiri ya nanti Nanti cek-cek Ketika ruku ya sampai betul-betul Mapan rukuknya Dan juga di antara keterangan para ulama Yang menunjukkan bahwasannya Keterangan maksud dari Tumak Ninah Adalah cukup untuk membaca Bacaan Satu kali Kalau misalnya dalam ruku Kita membaca subhanallah 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 Al-Azim Itu kan disuruhkan Membaca berapa kali? Tiga Kalau cukup untuk membaca Subhanallah Al-Azim Batas minimalnya satu kali Bagai itu sudah dianggap Tumak Ninah Minimal Tumak Ninah Yang paling Minim Tapi kalau hanya untuk membaca Subhanallah Al-Azim Sekali saja Tidak bisa Kita baru membaca Subh Nebes Subh Ini wismen Nyat imame Berarti itu tidak Tumak Ya silahkan jalanan Lihat Imamnya seperti itu Atau tidak Kalau misalnya seperti itu Ya tidak sah Solatnya Tidak sah Solatnya Kalau imamnya seperti itu Tapi kalau misalnya masih cukup Untuk baca Subhanallah Al-Azim Walaupun cuma Satu kali Maka insyaallah Itu sudah Sah Solat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati